Intro Pemerintah Kota Depok kini sedang berduka Ketua Palang Merah Indonesia Kota Depok Syahid Kolit meninggal dunia dalam usia 59 tahun di rumah sakit Abdi Waluyo dari Jumat 4 November 2016 Wali Kota Depok Muhammad Idris yang menjelang sore tadi menyambangi kediaman rumah duka di Jalan Haji Dimun, Cilodong Wali Kota Depok yang sempat memimpin doa saat takziah turut berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar dan tidak larut dalam kesedihan Selain itu, keluarga harus mengingat amal kebaikan beliau karena akan terus mengalir meskipun beliau tidak ada Terlebih, semasa hidup juga memiliki banyak kesan bagi orang lain Tentunya kita kehilangan di atas figur, bukan sekedar figur pemimpin di pemerintahan saja Beliau juga figur pemimpin di masyarakatnya sini Beliau ini kalau di tempat kerjanya memang ya dikenal sebagai pemimpin yang tegas tegas dan cekatan, itu yang saya memang belajar juga dari beliau kalau di masyarakatnya memang, oh dia juga sebagai pengayom juga lah pengayomi anak buahnya dan kalau orang Betawi bilang agak royal 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 itu apa ya Royal Royal termawan Gampang dia termawan Mudah dia membantu Ringan tangan Di masyarakatnya ternyata muncul gitu Beribadah itu di informasi dari beberapa DKI masjid yang memang aktif bersama-sama kita Dia juga kan terus aktif juga di kesungguh keliling sama saya Jadi ya di dalam yang namis yang sebagai tokoh masyarakat juga sosial mau sekali Ya perhatian kepada kondisi-kondisi masyarakat Ya keluarga merobong tentunya Amal-amal kebaikan beliau Itu akan terus mengalir Setelah beliau tiada Dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak cucunya Artinya ya Kita berharap bisa benar-benar ada di beliau Sebagai seorang pemimpin Tangannya di masyarakat beliau Selamat menikmati